Hai tol Yogyakarta bawen dimulai 2021 apa kabar tol jilatap Yogyakarta Hey youtuber salam jumpa kembali dengan channel branding IT channel tentang pendidikan dan ilmu untuk pengetahuan videonya isinya daging semua Bro memasuki tahun baru 2021 Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses pembangunan proyek strategis nasional atau PSN termasuk diantaranya pembangunan jalan tol Yogyakarta bawen dan tol Bandung Tasik Malaya Cilacap yang sebelumnya telah ditetapkan melalui peraturan Presiden nomor 28 tahun 2017 serta menjadi proyek infrastruktur prioritas melalui peraturan Menteri Perekonomian atau permenko tanggal 31 Agustus tahun 2017 tentang percepatan penyiapan infrastruktur prioritas pembangunan jalan tol Yogyakarta bawen akan menghubungkan dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta tol dengan panjang 75,82 km ini bernilai 14,26 triliun dengan 10,6 triliun untuk konstruksi dan 3,66 triliun untuk pembebasan lahan dengan masa konsesi selama 40 tahun di Provinsi Jawa Tengah sendiri proyek ini membutuhkan lahan di 62 desa, 13 kecamatan dan 4 kabupaten trase tol Yogyakarta bawen yang mencakup lahan di sejumlah lokasi juga telah mengalami revisi karena pergeseran lokasi pergeseran lokasi ditempuh karena ada lokasi di trase usulan awal yang memiliki sumber mata air, hotel dan desa-desa yang tidak ingin direlokasi namun akhir tahun 2020 masalah pergeseran trase ini dikabarkan telah rampung tinggal menyisakan pembebasan lahan alias pembayaran ganti untung yang ditarget selesai bulan Mei hingga Juni 2021 Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan pembangunan konstruksi tol Yogyakarta bawen akan dimulai pada Agustus 2021 dan selesai pada kuartal ketiga 2023 Jalan tol Yogyakarta bawen dibangun oleh PT. Jasa Marga Jogja bawen yang merupakan badan usaha jalan tol bentukan konsursium EUMN pemenang lelang Konsursium ini terdiri dari PT. Jasa Marga Persero selaku pemegang saham mayoritas 60% PT. Adik Karya Persero 12,5% PT. Waskita Karya 12,5% PT. PP 12,5% PT. Berantas Abib Raya Persero 2,5% Panjang jalan tol di wilayah Provinsi Jawa Tengah 67,05 km dan wilayah EIY sepanjang 8,77 km Pembangunan terbagi menjadi 6 seksi Seksi 1 Yogyakarta Banyurejo sepanjang 8,25 km Seksi 2 Banyurejo Borobudur sepanjang 15,26 km Seksi ketiga Borobudur Magelang sepanjang 8,08 km Seksi 4 Magelang Temanggung sepanjang 16,46 km Seksi 5 Temanggung Ambarawa sepanjang 22,56 km Dan Seksi 6 Ambarawa Bawen sepanjang 5,21 km Direktur utama PT. Jasamarga Jogja Bawen Mirza Nurul Handayani memaparkan Secara struktur jalan bebas hambatan ini meliputi 5 simpang susun atau SS Dan satu jangsen yang akan dibangun Dimulai dari jangsen Bawen yang akan terkoneksi dengan jalan tol Semarang Solo Simpang Susun Ambarawa dan Simpang Susun Temanggung Selanjutnya Simpang Susun Magelang, Simpang Susun Borobudur Hingga Simpang Susun Banyurejo yang berhubung dengan jangsen Sleman Kejamatan Melati, Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta yang akan terkoneksi dengan jalan tol Solo Yogyakarta Bandara YIA Bulon Progo Jalan tol Yogyakarta Bawen akan dibangun dengan 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter Serta dibangun dengan desain struktur 8 grid atau jalan datar sepanjang 69,68 km Dan struktur elevated atau bertiang alias melayang sepanjang 6,15 km di Ring Route Barat Jogja Tepatnya di atas selokan Mataram Jalan tol ini akan terhubung dengan tol Semarang Solo dan tol Solo Yogyakarta Bandara YIA Bulon Progo dan membentuk Segitiga Emas Yogyakarta, Solo dan Semarang Ketiga jalan tol tersebut selain menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan Juga meningkatkan kemudahan akses dari dan menuju kawasan strategis pariwisata nasional Candi Borobudur Dan sekitarnya serta Candi Prambanan, Kalasan dan sekitarnya Kabar terkini PT. Jasa Marga Persero TBG melalui kelompok usahanya PT. Jasa Marga Jogja Pawen Memulai pemasangan patok terase sebagai bagian dari pembangunan proyek jalan tol Yogyakarta Pawen Pemasangan patok perdana terase proyek jalan bebas hambatan ini berlangsung di desa Banyu Rejo Sleman Yang merupakan Seksi 1 Yogyakarta Simpang Susun Banyu Rejo pada hari Selasa 19 Januari 2021 Yang dihadiri dengan prokes oleh Direktur Utama PT. Jasa Marga Persero TBG Subakti Syukur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hameng Kukuwono 10 Direktur Utama PT. Jasa Marga Jogja Pawen Mirzanurul Handayani Pati Sleman Sri Purnomo dan Kepala Kanwil BPNDY Suhendro Pada kesempatan lainnya secara khusus Menteri Basuki mengatakan bahwa dia tidak ingin memangkas bukit Maka akan dibangun rowongan menembus kegunungan Wah hebat tenang nih Bakalan lebih maju Tambah rame Jogja Semarang Solo Jawa Tengah Gak yang tenang Terus bagaimana dengan rencana proyek Tolcilacat Yogyakarta Admin Yowun Pangabunten lor rencana pembangunan jalan tol Cilacat Yogyakarta dan jalan tol Tegal Cilacat Belum disinggung lagi di awal tahun ini alias belum ada informasi perkembangan Tapi video terakhir tentang rencana pembangunan tol Tegal Cilacat kan ada di channel ini Malah luih esik Rasa khawatilur Pemprov Jawa Tengah sudah mengajukan blueprint Dan masing-masing kabupaten sudah siapkan Rencana umum tata ruang wilayah atau tata ruang kota Analisis amdal Penelusuran trase Bahkan penentuan interceng dan exit tol Mpunwonten Pandunganipunmawon Menawi Lewis cepat Minimal tahun 2022 Anggih pun enten perkembangan Nah terus kira-kira duluan mana nih antara tol Jogja Awen dengan tol Bandung Cilacat Monggo Pandunganipun Warga Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Hitimewa Jogjakarta Supaya lancar Supatus lancar Proyek Niki Langkung cepat Rampung Enggal Saket Dinikmati Warga Masyarakat Matur Terima kasih 있어요 Всё Matur Matur Jangan bertenapat Jangan bertenapat Jangan bertenapat Jangan bertenapat Jangan bertenapat которые Are you urbu V